Yo, hello semuanya ketemu lagi dengan koga kucing ganteng kucing keren kucing yang mantap di hijau di channel koga kucing kemer gimana kabar kalian saudara-saudara semoga baik-baik saja koga kali ini akan bermain game android lagi dengan judul booktopia teman-teman jadi ini gamenya mirip-mirip plan versus zombie gitu ya tapi karakternya diganti sama serangga kayak gimana tuh daripada kalian penasaran langsung saja kita mainkan tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel koga ya terima kasih oke kita langsung saja main campaign nah ini campaignnya ada satu down forest terus ada request tree trunk dan lain sebagainya lah ada bajak laut pula ini ada halloween, pokoknya banyak lah ini yang pertama kita ngambil down forest karena yang kebuka cuma ini doang terus disini ada apa ini oh kita dapet quest questnya kita harus menyelesaikan down forest 1-3 oke go saja teman-teman disini kalau kita misalnya mau ngambil misi ini ada stamina nih di atas nih di pojok kanan atasnya ada stamina 120 nah kita kalau ngambil misi stamina nya berkurang teman-teman nah ini dia berkurang 10 nanti kita dapet reward ini apa nih ada random lah pokoknya nanti ada ini nektar 500 ada apa nih pokoknya banyak lah kita langsung mulai saja disini kita akan mainkan nah kita harus mengalahkan semua musuh teman-teman nah itu dia ini zombie nya teman-teman zombie nya apa ya mirip-mirip kayak goblin gitu lah terus disini ada serangga yang bisa kita pakai disini ada pillbook terus ada bootlight ini kunang-kunang terus ada snoogie ini snoogie ini kayak siput tapi nembak-nembakin teman-teman karena eh ini serangganya kok gak cuma 3 terus kita start aja deh gak ada pilihan lain soalnya nah ini mirip kali kan wah kita dikasih bonus ini teman-teman tuh kan mirip kali lah pokoknya disini kok gak pasang ini dulu nah ini lightbat dulu terus dibawah ini ada apa nih ada zombie lagi kita pasang bawah terus kita pasang lagi ini ada lightbat disini itu tantangannya kalau kita masang unit itu harga unitnya berubah teman-teman jadi tambah naik gitu nah ini coba lihat nih ini kan 100 kita pasang jadi 200 tuh kan jadi cuma kayak tambah lama tambah mahal gitu lah teman-teman ini bikin apa nih bikin pusing aja nih waduh final wave ini mungkin karena masih babak pertama jadi agak digampangin gitu ya ini wave-nya cuma satu doang ini teman-teman terus disini kita bisa nyepetin juga nih dua kali ini apa nih activate weekly silver cut oh gitu jadi kita itu kalau mau nyepetin ada weekly silver cut ini kita kayaknya harus beli nih teman-teman tuh kan harganya 78 ribu aduh bang cuma nyepetin gitu aja loh harus bayar ini ada yang bawa bom teman-teman kita pasang pelindung dulu aja nih biar kita kuat ini kita pasang lagi yang buat nembak-nembak ini ini juga bawa harta karun ini ini kayaknya armor kita pasang satu lagi disini biar cepat meninggoy nembakin aja bang itu bang zombie goblin gitu nah kita akhirnya menang ini yang pertama ya victory kita dapet apa nih ya dapet nectar terus apa nih ini kayak ramuan gitu ya terus apa ini aku gak gak tau lah kita lanjut aja lah daripada kelamaan disini kita masuk ke dua terus kita ambil lagi kita habisin stamina nya defeat alven oh iya kita harus mengalahkan semua musuh ada yang baru gak gak ada yang baru ini gimana nih padahal kok kok udah main gak dikasih yang baru terus kita langsung saja pasang ini jadi ini ceritanya kayak yang ngasih matahari gitu loh teman-teman yang di plan versus zombie gitu kita pasang disini nah disini aja dah kita pasang biar ditembak-tembaknya itu zombie nya terus kita pasang ini nah si apa nih namanya si cahaya pantat ini kan pantatnya mengeluarkan cahaya ini terus kita pasang dimana lagi ah di bawah ini di bawah ini waduh jadi 300 cuy tiga amat kasih harganya senin harga naik harga naik terus kita tembak-tembakin dulu kita pasang pelindung gak ya kayaknya masih belum ya masih gampang kayak gini kita fokus buat ngumpulin duit gitu ya kita pasang untuk buat lightnya si pantat cahaya ini biar duitnya tambah mengalir tambah enak tambah kenceng gitu teman-teman kita ambil-ambil sip terus waduh waduh apa tuh apa tuh kok ada bawa sarung tinju itu kau mau tinju kak bang kau mau tinju kok bawa-bawa sarung tinju gitu waduh di tinjunya itu serangganya kok gak bang dor wah tapi kuat banget ini serangganya koga dia kalau di plan versus zombie itu kayak itu yang batu itu teman-teman dia melindungi tanaman di belakangnya nah ini koga udah selesai ya ya cuman gini doang cuman gini doang tak patut lah ini koga kira ada tantangan apa ya wajar lah maklum maklum ini kan masih pertama kali jadi ya masih gampang gitu ya teman-teman selanjutnya kita akan masuk ke level 3 ada berapa level sih ada berapa nih 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 udah kita langsung masuk saja ke level 3 kita questnya itu kan harus menghabiskan semua yang pertama itu kan yang area pertama ini teman-teman area down forest waduh ini ada yang gelayutan ini ini zombie apa nyemot ini gelayutan nih habis ini makanya pisang nah kita langsung saja pasang ini nah biar dikenceng mataharinya oke kita dikasih bonus serangga ini buat bertahan ini teman-teman kita pasang penembak disini terus kita pasang lagi terus mana lagi nih zombie nya keluar dari atas atau bawah nih ya oh bawah kita pasang lagi kita pasang lagi nih ini kayaknya bisini atas ya moga-moga aja bawah lagi jadi kita biar bisa nabung duit gitu ya teman-teman oh lalala itu apa itu bang oh lalala oh lalala kok dimakannya ya ini eh oh enggak-enggak kok gak kira apa serangganya kok gak dimakannya waduh ini ditembakkan kuat sekali nih untungnya kita punya batu teman-teman bukan batu sih serangga pelindung apa sih namanya itu tadi koga lupa build book kalau gak salah eh ini koga pasang eh untung di atas lagi untung di atas lagi cuy dia gak ketengah ini, tengah ini bolong kita pasang ini waduh ini gimana ya serangganya koga yang bertahan ini kuat apa enggak serangga batu ini eh kuat bung kamu bisa ini yang serangga batu waduh banyak sekali bung kita pasang aja disini biar kuat nah waduh serangannya bang biasanya kalau final wave emang kayak gitu ya temen-temen jadi final wave itu semakin banyak jombinya gitu ya kurang bawah nih kita pasang lagi loh oh yang atas koga belum pasang ya tadi kayaknya kelewatan itu tadi waduh 500 cuy makin lama makin naik emang harganya nih tapi kayaknya kita kuat deh nah kita sudah selesai saudara-saudara langsung victory dan langsung saja kita masuk ke level selanjutnya ini gak ada serangga baru atau gimana sih ini coba serangga baru gitu eh 78 ribu bang kenapa sih semua harus beli pake duit ini apa nih apa nih oh kita bisa claim nah kita dapat seribu nektar kalau disini namanya nektar temen-temen bukan gold oh complete cultivating chapter 1 ini gimana nih coba koga tadi kan udah claim jadi nektarnya itu dibuat untuk nah ini untuk menaikkan ini tanamannya ini bener gak sih obtain lah gimana koga udah obtain ini claim terus kita upgrade ini coba ah ini aduh bang koga kira dimana koga cari-cari ternyata disini kita upgrade saja temen-temen 10 diamond oke confirm koga punya 200 tadi wah sekarang kita dapat bonus treat rank itu buat apa sih oh biar tambah kuat kali ya oh kita dapat gift dapet kado cuy dapet kado tapi harus bayar cuy oh ini ada lagi nih claim lagi cuy dapet seribu terus kita harus ngapain lagi nih bang terus ini kali ya upgrade ah upgrade now nah cultivation nah chapter 1 preparation claim sip kita dapet seribu lagi nih kayaknya terus mana lagi yang bisa di upgrade nih ini apa sih questnya upgrade warehouse 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 dimana nih warehouse warehouse oh ini warehouse di upgrade juga nih nih nah itu cultivationnya ternyata harus mengembangkan semua ini temen-temen harus di upgrade semua nih terus yang terakhir upgrade hero 10 kali nah ini kita upgrade dulu hero nya ah koga mau upgrade ini dulu coba biar tambah kuat ini 1 2 3 jadi nekernya itu buat upgrade hero temen-temen ternyata ini koga upgrade sampai level 5 ini juga koga upgrade sampai level 5 nah attacknya biar tambah menggigit gitu terus ini biar tambah cepat ngasih duit ini bang kita upgrade yang agak banyak kan kalau ini bang ini soalnya sumber duit ini udah kan ya oh masih belum kita evolve aja wow bisa dievolusi cuy apa nih purkis by diamond apa nih oh purkis buat apa sih magic essence oh kita kurang 1 ya ini beli 1 aja deh beli 1 bang beli 1 gak usah banyak-banyak nah kita kan kurangin 1 tadi kayaknya 10 oh kurang 20 cuy butuh 30 yaudah lah kita beli aja purkis kita beli 20 yaudah purkis ya kurang diamonnya koga gak usah lah kita upgrade-upgrade dulu aja ya ampun kita upgrade-upgrade dulu aja yang penting bisa lanjut ke misi selanjutnya temen-temen ini kita upgrade pula ini ah udah habis ini nektarnya koga yaudah lah kita langsung mainkan saja dimana tadi oh ini preparation udah selesai kita masuk ke chapter 2 claim reward rewardnya banyak dah kita langsung claim terus chapter 2 disini apa oh look that is life essence we found oh jadi menemukan life essence terus ah ini bisa dikembangkan cultivate kita siram-siram biar tanamanya tambah membesar temen-temen waduh sekarang dapet strawberry strawberry-nya buat apa sih a gross ini apa terusan buat apa ini oh jadi strawberry itu digunakan untuk mengembangkan potensi itu hero-nya kok gak coba abis ini kita gunakan ya ini kok gak penasaran itu potensi apa sih jadi bisa ngamuk kali ya bisa ngeluarin ulti apa gimana ini kita langsung mainkan saja energinya koga tadi tinggal berapa ya koga gak liat wah sekarang ada penyihir cuy waduh main sihir-sihir aja nih hmm kita diamkan dulu aja wah kita dikasih bonus penembak ini kita kasih ini dulu aja deh nih set kita mumpung dikasih bonus digunakan buat nabung nih ultimate asnogi suit multiple apa nih water oh gitu magic strawberry oh gitu jadi magic strawberry-nya itu untuk meningkatkan ultinya dua 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 waduh mantap digun tapi habis sekarang strawberry-nya kok gak nih yaudahlah nanti mungkin kita dapet lagi temen-temen use magic strawberry oh jadi satu magic strawberry untuk setiap pertandingan gitu ya ya biar gak OP gitu mungkin nih war up strawberry yaudahlah gak apa-apa jadi kita tadi menggunakan satu strawberry supaya bisa ini supaya bisa mengeluarkan ultinya serangganya temen-temen kita beli ini oh di atas nih di atas ada musuh lagi kita timbak-timbak saja terus kita beli ini lagi biar tambahan enak ini mataharinya sip kita beli apa ya ayo kita beli ini dulu aja deh wah ada big wave cuy tadi kayak ada penyihir gitu ya penyihirnya mana nih ini kalau misalnya penyihir dikasih serangga batu kuat gak ya serangganya nih coba nanti kita eksperimen dulu aja ya itu makin lama makin aneh-aneh aja zombie-nya ada yang penyihir nanti ada yang apa mungkin ada yang berotot gitu kalian biasanya kan kayak gitu ada yang berotot gede padanya gitu kan kita tunggu aja kita tunggu aja mana nih penyihirnya kayaknya kok gak keluar ini penyihirnya kita pasang disini sip oh ini kayaknya oh ini nih ada penyihir apa nih bang kita tambah penimba satu lagi aja deh ini penyihirnya ngapain ini oh nge-healing nge-healing dia cuy waduh nge-heal musuhnya ini ada gimana nih ini gimana cara meninggoynya dong tuh kan jarangnya gak bisa habis cuy eh bisa 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 ini bisa tinggal setengah ini kayaknya kekuatan healingnya gak sehebat kayak dibayangkan ini nah kan dibilangin kita tinggal nimbang-nimbangin penyihirnya ini oh jadi bagian healing kok gak kira bagian nyerang loh itu nah sip oh meninggoy jadi apa tuh kita gak dapet serangga apa gitu kayak gak dapet serangga temen-temen kita masih tiga ini doang ada bonus gak sih yang bisa dibeli serangga gitu ah ini gak ada hero oh ini ada lagi nih domun bogey harganya berapa nih cuy oh banyak cuy ada ray silver coin gold coin udah kita langsung mulai lagi aja tapi masa kok gak pake ini terus sih ya mungkin nanti dapet gratisan gitu ya cuman kita belum tau kita selesaikan dulu aja kalau masih sempet terus kita langsung mulai saja level 5 kurang 5 lagi ya ini dari mana nih zombie-nya nih tebak ayo oh dari atas nih kita tembak aja nih door 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 mamet door masih tembak lagi oh dari tengah asil lagi bang ayo maju bos kita kasih lagi ini dari bawah ya iya dari bawah tinggal bawah doang soalnya terus tembakin tembakin terus waduh di bawah ada kayak ginian kok gak kasih pelindung kok gak kasih pelindung sip kita beli ini biar tambah enak mataharinya wah ini ini big wave ya iya big wave temen-temen ini kayaknya belum butuh pelindung lagi oh ini nih di atas nih ada zombie aneh-aneh nih zombie-nya ngapain ini kayaknya ada armor kayaknya temen-temen kita beli apalagi ya nanti dulu aja deh kayaknya masih belum butuh kita beli ini oh final wave masih belum masih belum jadi koga masih belum bisa pake stroberinya jadi kita akan oh ini ini apalagi nih oh koga kira di tengah oh udah selesai cuy kita pasang ini aja deh bentar-bentar koga mau pasang ini stroberi apa nih the fins coming don't forget ah iya iya koga disuruh pake stroberi nih makan stroberi biar sehat biar kuat tuh kan dibilangin kita victory lagi temen-temenku kita langsung maju lagi kurang berapa ronde nih apa nih getting more round full oh jadi tambah kuat oh kita dikasih apa lagi nih dikasih hero temen-temen apa nih nursery kita dikasih hero temen-temen apa nih kita oh kita bisa nge-hedge jadi bisa menetaskan telur random nih kayaknya wuh dapet apa nih dapet apa ini semut temen-temen dapet semut jadi senjatanya itu kayak bumerang kita coba tetaskan lagi eh udah habis ini loh bukannya ini head 10 kali oh bukan ya oh koinnya kova 0 koga kira masih ada sorry sorry kita langsung mainkan saja disini koga penasaran itu sama semutnya serangannya kayak gimana cuy ini energinya koga masih 72 masih banyak kita ambil challenge dulu nah loh kok gak milih mana semutnya koga tuh tadi oh ini semutnya koga nih kita pakai semut cuy nah langsung saja disini dari mana zombie-nya wow udah langsung dikasih bonus kita langsung kasih atas terus karena masih baru dateng gitu ya kita kasih ini lagi nah waduh ini kok gak balik kok gak kira balik loh eh damage-nya gede cuy eh damage-nya gede cuy coba lihat deh tuh kan wih dih kita pasang lagi dong bang nih kita pasang sini dong damage-nya gede itu harus sering kita pasang teman-teman biar musuhnya tak berkutih biar memohon-mohon ampun sama koga nih musuhnya oke nah waduh jadi ini kayak apa ya kayak pisau terbang gitu teman-teman ini koga kasih pelindung disini gimana ya disini aja deh nanti biar ada yang bantu-bantu nah ini koga kasih disini tuh kan dua kali lipat itu serangannya jadi tambah sakit ini semutnya kuat sekali teman-teman oh ini juga kuat sekali nih nih koga kasih ini tembus cuy koga gak tau koga kasih ini lagi nah ini koga kasih ini terus stroberinya mau koga kasih mana ini ya ini koga beli semut lagi kuat gak ya wah ini ada yang bawah sarung tinju nih koga lihat aja ini yang paling berbahaya dimana ini koga kasih gini aja deh kasih stroberi semutnya wah meninggoy mereka yang bawah gimana keadaan aman gak aman tambahin satu temen lagi nah meninggoy gak cucu ini kayaknya meskipun kuat cuman serangannya itu lambat temen-temen jadi masih cepetan yang siput ini siputnya ini kan apa ya serangannya kayak tanaman yang hijau itu kan jadi agak cepet gitu victory kita lanjut lagi saudara-saudara kita masih ada berapa level sih 7 8 9 10 yaudah lah kok gak akhirin dulu ya ini kan kurang tinggal lagi jadi nanti biar apa ya biar ada konten buat selanjutnya gitu ya yaudah lah temen-temen kok gak akhirin dulu gameplay dari Bugtopia kali ini semoga kalian terhibur jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seru lagi di game yang lainnya selamat menikmati bye bye bye